Intro Nah ini merupakan penjelasan yang lebih konkret lagi Kalau tadi saya katakan teori hukum sebagai perintah itu juga kita sebut sebagai orthodox jurisprudence Nah di orthodox jurisprudence itu betul tadi saya katakan 100% kalau saya boleh memberikan bobot ini ya Bobot untuk orthodox jurisprudence itu 100% 100% nya adalah rule and logic Jadi law itu adalah rule and logic itu 100% Di luar itu tidak disebut sebagai hukum Nah kita bergeser ternyata apa yang diakini selama abad 18-19 ini ya Bahwa hukum itu hanya sebagai peraturan itu tidak kemudian diiyakan terus Karena apa? Bahkan penggunaan atau menegakan ini seringkali menimbulkan dampak yang sifatnya itu dehumanisasi Tidak memanusiakan manusia atau disitu ada downgrade terhadap manusia Jadi manusia mengalami dehumanisasi karena apa? Ya dianggap penegakan hukum itu tidak menghadapi manusia Tapi menghadapi seperti objek yang sifatnya itu serba deterministik dan juga serba mekanistik Ini yang kalau kita hanya berpijak bahwa hukum itu sebagai peraturan Karena ketika kita bicara tentang hukum sebagai peraturan Nanti proses peradilannya ya seperti mesin otomat saja sebenarnya Jadi ketika kita sudah tahu ini misalnya ada fakta hukum berupa perbuatan hukum Pencurian misalnya, oh ini ada melanggar 362 Oh ini sudah ya pasti sudah melanggar ada unsur-unsurnya memenuhi Perbuatan itu memenuhi unsur-unsur pasal 362 Oh berarti anda harus dihukum, berarti anda harus di penjara Dan seterusnya Ini mindset yang kalau kita legal positivistik Tapi ketika misalnya tidak legal positivistik kita perhatikan persoalan behavior Kita akan lihat ini terjadi di mana Betulkah itu dianggap sebagai perbuatan tercelak oleh masyarakat setempat Atau tercelak oleh agama dan seterusnya Kita harus lihat dulu Misalnya persoalan contoh ini ya Di perdesaan di desa Jawa Daerah-daerah Jawa itu masih kita temukan Kalau ada orang yang punya sawah itu memanen padi Memanen kacang atau memanen kapok ya Seperti dulu pernah terjadi di Batang itu jadi masalah besar Itu ada masyarakat yang miskin ya Mbok-mbok mungkin juga yang lain lah ya Itu yang istilahnya itu ngasak Ya ngasak itu apa Mengambil sisa-sisa hasil panen yang tercecer Belum Bukan berarti yang masih berdiri tegak kemudian belum dipotongin Nah itu sudah penculian Nah ini penculian kalau itu Ini yang tercecer Dan itu diketahui oleh para pemilik lahan atau pemilik sawah Diketahui itu Dan itu sudah jadi kebiasaan Bukan kebiasaan Oh ini sawahnya Pak Suteki kok Misalnya ada ini Pak Arief dan lain-lain Orang miskin kok mengambil sisa-sisa panen ini disini Bagaimana ini Kalau kita mengacu pada 362 Dan itu bukan delay aduan Maka polisi bisa langsung Menangkap orang itu Tertangkap basah Bahkan disitu Orang-orang tertangkap tangan Tertangkap basah Langsung Bisa membawanya Bisa menyidangkannya Atau mulai melakukan penyelidikan Sampai kemudian penyidikan Menetapkan sebagai tersangka Semua terbuka Itu kalau kita berprinsip Bahkan 362 Hanya kita berpikir hanya Hukum sebagai perintah Sebagaimana ternyata hukum Hanya peraturan dan logikanya Tapi ketika kita misalnya Oh iya polisi Oh betul Memang ini 362 terpenuh itu Tapi kita kaitkan dengan fakta yang di lapangan Oh ternyata masyarakat Tidak menganggap itu Sebagai perbuatan tercela Nah apakah anda juga Karena dengan pongahnya Misalnya ada seorang polisi Langsung Ambil Ya seorang polisi Anda langsung ngambil dia Menahannya Menangkapnya Memprosesnya Membuat BAP BAP sampai Kemudian Menuntutnya di pengadilan Nah ini saya kira Sesuatu yang tidak adil Maka dalam hal ini Law and society Khusususnya hukum progresif Hadir untuk apa Kita mencari Keadilan yang substantif Bukan hanya Keadilan yang Prosedural Atau formal Nah tadi Saya katakan itu Ortodoks Jurisrudan 100% Itu Hukum adalah Rule and logic Nah ini Yang tadi Semacam tadi Saya kasih contoh-contoh Ada Lijos Sumarto Yang mencuri Dia dituduh Mencuri Pisang Keluduk Yang masih mentah Itu Kemudian Bok Minah Kemudian Manisih Kasus itu Yang di Batang Itu Bejawa Tengah Itu Menandakan Bahwa Itu Memahami hukum Hanya Sebagai peraturan Dan logikanya Nah Keadaan ini Dianggap Tidak adil Akhirnya apa Tentu ini Adalah Terbelakangnya Sendiri Muncul Gerakan Untuk Me Falsifikasi Pemahaman Hukum Yang hanya Sebagai peraturan Dan logikanya Yaitu Setelah Abad 19 Muncul Yang kita sebut Dengan Sosiological Jurisprudens Nah di Sosiological Jurisprudens Kalau tadi Saya kasih bobot Di ortodok Itu 100% Itu rule and logic Di Sosiological Jurisprudens Itu Kita bisa Mengurangi Di sini Jadi hukum Dimaknai Bukan hanya Peraturan Meskipun Masih Berbasis Pada peraturan Rule and logic Tapi Sudah Mulai Menoleh Yaitu Pada apa Pada Aspek Society Pada Aspek Perilaku Sehingga Kita bisa Kasih bobot Di situ Di literatur Mana pun Tidak ada Ini Bobot Di Sosiological Jurisprudens Itu Rule and logic 75% Tapi Untuk Society Atau Perilakunya Itu Bobotnya Ada 25% Tapi Di sini Apa Hakim Roskupon Dia Berpendapat Bahwa Bagaimana Kita Memutus Perkara Kok hanya Dasarnya Peraturan Lalu Mengenai Fakta Sosial Bagaimana Ini Kemudian Sosial Efeknya Bagaimana Keadaan Masyarakat Yang Sejujurnya Bagaimana Ternyata Roskupon Tidak Sependapat Ketika Memutus Perkara Itu Hanya Berdasar Pada Peraturan Dan Logikanya Maka Dia Mengusulkan Kalau Begitu Ada Aspek Lain Kita Pertimbangan Apa Yaitu Aspek Society Terutama Dalam Adalah Berlaku Masyarakat Nah Maka Tadi Kontennya Dari 100% Sudah Mulai Perkurang Rule And Logiknya 75% Kemudian Aspek Society Artinya 25% Ini Untuk Sosiological Jurisprudence Nah Dalam Perkembangannya Ortodok Jurisprudence Tetap Ada Maksudnya Ada Pengikutnya Ada Pengembangnya Ada Yang Menerapkannya Model Semacam Ini Tapi Di Sisi Lain Sosiological Jurisprudence Juga Sudah Mulai Ada Yang Menganutnya Menerapkannya Prinsip Ini Karena Masih Sama-sama Exis Maka Kemudian Lahirlah Dua Teori Yang Lain Teori Law And Society Yang Lain Yaitu Sosiolog 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 Studies Dan Sosiolog Of Law Sosiolog Studies Itu Bicara Tentang Aspek Aspek Atau Menginvestigasi Tentang Aspek Aspek Pragmatis Dari Kehidupan Sosial Terutama Bagaimana Itu Nanti Berhukum Terkait Dengan Hukum Itu Terjadi Atau Diterapkan Di dalam Masyarakat Nah ini Konten Isinya Itu Bisa Saya Kasih Bobot Rule And Logic 50% Kemudian Aspek Society 50% Jadi Boleh Dikatakan 50-50 50% Rule And Logic Hukum Itu Tapi Di Sisi Lain Ada 50% Itu Aspek Society Aspek Behavior Nah Kemudian Yang Satunya Lagi Apa Sosiolog Of Law Nah Kalau Sosiolog Of Law Ini Tetap Kalau saya Mengklasifikasikan Sebagai Law And Society Theorist Mungkin Ada Orang Lain Yang Mengatakan Ini Bukan Tapi Bukan Termasuk Ilmu Hukum Tapi Saya Dari Sejarah Yang Tadi Saya Katakan Itu Berarti Sosiologi Hukum Juga Merupakan Sebagai Ilmu Hukum Tapi Ilmu Hukum Dan Masyarakat Nah Kontennya Bagaimana Berbeda Dengan Yang Ini Berbanding Terbalik Dengan Yang Sosiologi Jurisprudence Ini Konten Terbanyak Sesudah Aspek Society Aspek Perilaku Maka Bisa Dikatakan Sosiologi Of Law Itu The Nature Of Society Sedangkan Sosiologi Jurisprudence Itu Masih The Nature Of Law Nah Kembali Ke Konten Sosiologi Of Law Itu Maka Konten Rule And Logic 25% Sementara Konten Society Konten Perilakunya Ada 75% Nah Ketiganya Tadi Saya Sebut Apa Ketiga Tidganya Jadi Sosiologi Jurisprudence Sosiologi Studies Dan Sosiologi Of Law Ini Kita Sebut Sebagai Law And Society Teoris Nah Ini Sudah Bisa Kita Katakan Teori Yang Progresif Kenapa Progresif Karena Sudah Berpikir Maju Maju Dari Mana Maju Dari Yang Tadi Ortodok Jurispruden Maka Bisa Dikatakan Hukum Progresif Itu Juga Sebagai Hukum Yang Maju Yang Lebih Maju Yang Berpandangan Kedepan Bukan Hanya Berpikir Tentang Hukum Hanya Sebagai Dunaan Logic But Also Hukum Itu Adalah Sebagai Behavior Even Behind Behavior Nah Kalau Bicara Tentang Hukum Progresif Lagi Itu Maka Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Sangat Menggelitik Kita Mengenai Apa Itu Hukum Progresif Kemudian Yang Ditanyakan Masa Hukum Itu Bisa Progresif Kenapa Karena Ada Orang Yang Mengatakan Tadi Hukum Itu Hanya Peraturan Dan Logika Masa Peraturan Bisa Progresif Ini Pertanyaan Apa Menurut Saya Ini Pertanyaan Yang Tidak Perlu Ditanyain Karena Ternyata Peraturan Pun Itu Juga Progresif Ya Kalau Ada Pertanyaan Apanya Yang Progresif Maka Boleh Dikatakan Kalau Kita Lihat Hukum Sebagai Sistem Hukum Sebagai Sistem Sebagai Lawrence And Friedman Ada Tiga Yang Pertama Adalah Peraturannya Atau Legal Substance Itu Peraturan Hukum Yang Kedua Adalah Legal Structure Jadi Kelembagaan Hukum Dan Yang Ketiga Adalah Budaya Hukum Maka Kalau Kita Bicara Tentang Hukum Progresif Yang Progresif Apa Ya Bisa Peraturannya Yang Kedua Bisa Penegak Hukum Cara Menegak Hukum Dan Yang Ketiga Adalah Persoalan Budaya Hukum Ini Pun Harus Progresif Nah Misalnya Tadi Yang Ditanyakan Masa Hukum Bisa Progresif Dia Menghatikan Tadi Peraturan Masa Bisa Progresif Bisa Kita Lihat Misalnya Induk Dari Bagaimana Peradilan Itu Dijalankan Yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Penegak Hukum Yang Diharapkan Pada Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Itu Bukan Hanya Berkutat Pada Hukum Dalam Pengenian Peraturan Ternyata Juga Ada Aspek Lain Bahkan Aspek Filosofis Apa Itu Aspek Keadilan Nah Di samping Itu Misalnya Jadi Hukum Dan Keadilan Itu Bisa Dikatakan Sesuatu Dua Hal Yang Harus Diberhatikan Bareng Bahkan Ini Kalau Kita Lihat Di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kita Akan Mengetahui Itu Di Pasal 53 Ayat 2 Itu Dikatakan Bahwa Ketika Misalnya Memang Ayat Satunya Ditekan Bahwa Hakim Menjalankan Kuasaan Kehakiman Itu Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Nah Di Ayat Keduanya Dikatakan Ketika Hakim Misalnya Menemukan Pertentangan Antara Hukum Dan Keadilan Itu Maka Apa Disitu Disebutkan Maka Hakim Wajib Mengutamakan Keadilan Nah Nah Ini Peraturan Tapi Progresif Banget Dan Saya Katakan Ini Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Gustav Radbru Anda Tahu Sendiri Gustav Radbru Pengusung Tiga Nilai Dasar Hukum Pertama Dari Sisi Filosofis Hukum Itu Mesti Memenuhi Aspek Aspek Keadilan Yang Kedua Dari Sisi Yuridis Hukum Itu Mesti Memenuhi Aspek Kepastian Yang Ketiga Dari Sisi Sosiologis Hukum Itu Mesti Memenuhi Aspek Kemanfaatan Atau Lebarnya Itu Dicebut Dengan Ekspediensi Tiga Itu Tapi Kita Juga Tahu Bahwa Ketiga Nilai Dasar Itu Oleh Terapu Dikatakan Eh Ini Akan Mempunyai Potensi Untuk Saling Bertentangan Dikatakan Spanung For Healthness Spanung For Healthness Artinya Spanung Itu Spaneng Kalau orang Jawa Ngomong Spaneng Spaneng Itu Apa Artinya Spaneng Itu Artinya Tegang Pikiranmu Spaneng Pikiranku Spaneng Oh Pikiranku Lagi Tegang Lalu For Healthness Itu Hubungan Maka Spanung For Healthness Adalah Hubungan Ketegangan Kenapa Ada Ketegangan Karena Di antara Tiga Nilai Dasar Hukum Tadi Saling Menarik Karena Saling Menarik Ada Yang Kuat Ada Juga Yang Lemah Tergantung Bagaimana Daya Tariknya Itu Bagaimana Jadi Antara Keadilan Kepastian Dan Juga Kemanfaatan Itu Nanti Akan Saling Tarik Menarik Nah Seselaras Dengan Yang Tadi Dituangkan Dalam Pasal Lima Ayat Satu Dan Juga Itu Di Undang Undang 48 2009 Kemudian Di RU KUHP Itu Di Pasal 53 Ayat 2 Tadi Yang Saya Sampaikan Maka Gustad Rabu Juga Punya Pendirian Terkait Dengan Hubungan Ketegangan Ini Apa Dia Katakan Where Statutory Law Is Not Compatible With Justice Requirement Maka Dikatakan Statutory Law Itu Must Be Disregarded By A Judge Nah Ini Gambarnya Orenya Singkat Seperti Ini Jadi Misalnya Bagaimana Sikap Hakim Ketika Menghadapi Dilema Antara Tiga Tiga Nilai Dasar Tadi Yaitu Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Nah Gustad Rabu Mengatakan Bahwa Ketika Hukum Negara Itu Tidak Bersesuaian Dengan Pencarian Atau Perwujudan Keadilan Maka Hukum Negara Itu Harus Di Abekan Oleh Hakim Ini Persoalan Yang Serius Bagi Saya Dan Ini Sangat Progresif Bukan Main-main Kata-kata Gustad Prabu Tapi Ini Yang Justru Jarang Dipahami Oleh Para Penegak Hukum Atau Mungkin Kita Sendiri Di Kalangan Teoretisi Hukum Kalangan Pengajar Hukum Tidak Menekankan Ini Padahal Gustad Prabu Itu Sudah Mewanti Wanti Kalau Orang Bahasa Jawa Kalau Peraturan Hukum Atau State Law Atau Hukum Negara Dalam Hanya Misalnya Kita Kita Ada KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Tidak Bersesuaian Dengan Pencarian Keadilan Yang Saya Maksud Ada Keadilan Substantif Bukan Keadilan Formal Atau Keadilan Prosedura Maka Peraturan Hukum Atau Hukum Negara Itu Harus Ini Bahasanya Adalah Must Be Disregarded Harus Di Abekan Oleh Hakim Apa Ini Bukan Namanya Bukan Peraturan Tapi Progresif Jadi Jangan Sok-sok Ngomong Mungkin Peraturan Progresif Tidak Bisa Begitu Jadi Hukum Progresif Peraturannya Juga Bisa Progresif Coba Kita Bayangin Tadi Kalau Hakim Hakim Menerapkan Semacam Itu Keadilan Substantif Itu Akan Kita Proleh Lebih Adil Lebih Terasa Keadilan Itu Dibanding Hanya Mengikuti Bunyi-bunyi Teks Apa Salah Mengikuti Bunyi Teks Gak Salah Gak Salahnya Dimana Ya Kalau Mengikuti Bunyi Teks Yang penting Selamatkan Kadang-kadang Menghadapi Masalah Yang Krusial Itu Hakim Mencari Selamatnya Sendiri Atau Istilahnya SDM Selamatkan Diri Masing-masing Jadi Ini Persoalan Serius Tapi Karena Gak Tau Dari Sisi Apakah Dalam Hal Pendidikan Hakim Tidak Ditekankan Masalah Itu Atau Mungkin Karena Hegemoni Legal Positivism Itu Masih Kuat Berarti Apa Ya Ini Kalau Menurut Saya Saya Pegang Itu Dari Otaknya Di Paling Atas Apa MA Mahkamah Agung Mesti Memberikan Contoh Bahwa Loh Ini Sudah Prinsip Hukum Teori Hukum Sudah Masih Legal Positivism Apa Hakim Itu Yang Dibawah Takut Juga Dikatakan Oh Anda Gak Bisa Menerapkan Peraturan Maksudnya Anda Gak Bisa Menerapkan Hukum Secara Luas Tapi Isinya Menerapkan Hukum Itu Kok Identik Dengan Menerapkan Peraturan Ketika Menerapkan Peraturan Misalnya Untuk Keadilan Subsah Dikatakan Anda Salah Dalam Menerapkan Hukum Wah Belais Disini Maka Rame PNPT Itu Banyak Yang Mencari Selamat Dalam Apa Dalam Arti Apa Ya Pokoknya Aku Sudah Memutus Dengan Peraturan Ngapain Aku Mencari Ngapain Saya Melakukan Kreativitas Dalam Penegahan Hukum Wah Aku Nanti Malah Terancam Aku Dipindah Ke sana Di tempat Yang Paling Jelek Di tempat Yang Paling Wah Misalnya Paling Jauh Ketakutan Ketakutan Macem Itu Yang Seringkali Membelenggu Seorang Hakim Untuk Betul Betul Bagaimana Dia Bringing Justice To The People Menghadirkan Keadilan Itu Di Tengah Masyarakat Ini Terus Terang Dalam Hal ini Kita Memang Sangat Perhatian Sekali Disini Sehingga Apa Saya Katakan Akan Muncul Fakta Bahwa Hukum Itu Sangat Plural Disini Sangat Plural Jadi Pemahaman Mengenai Objek Mengenai Hukum Itu Tidak Hanya Peraturan Perundang Tetapi Tadi Saya Katakan Adalah Dalam Bentuk Behavior Mungkin Anda Masih Berpikir Masuk Hukum Bentuknya Perilaku Terus Piy Terus Bagaimana Itu Maksudnya Masuk Perilaku Itu Bisa Dikatakan Sebagai Hukum Nah Kita Ini Harus Sadar Betul Ini Contoh Misalnya Kita Akan Mengatakan Hukum Itu Perilaku Dan Pada Saat Itu Juga Maka Hukum Pengertian Hukum Sebagai Peraturan Mati Yang Tidak Berfungsi Contoh Misalnya Terjadi Traffic Jam Jadi Terjadi Kemacetan Lalu Lintas Di Salah Satu Traffic Light Di Perempatan Orang Jawa Mengatakan Bangjo Karena Bangjo Kuning Tapi Bangjo Di Traffic Light Terjadi Traffic Jam Di Satu Sisi Jadi Satu Jalur Itu Kemacetan Bisa Mencapai Satu Kilometer Misalnya Tapi Dari Arah Yang Lain Kosong Hanya Satu Dua Tiga Kendaraan Yang Mau Menyebrang Di Traffic Light Itu Anda Lihat Atau Pernah Anda Melihat Polisi Itu Memberikan Aba-aba Ada Behavior Aba-aba Yang Menyuruh Memerintahkan Anda Untuk Terus Tetap Lanjut Meskipun Lampu Menyalah Merah Sebaliknya Yang Disana Ada Dua Polisi Berarti Ada Kemungkinan Dua Polisi Di Seberang Sisi Lainnya Lampunya Polisi Memberikan Aba-aba Untuk Berhenti Padahal Lampunya Menyala Hijau Kalau Anda Misalnya Sebagai Orang Belajar Hukum Ini Sudah Doktor Sudah Belajar Doktor Anda Berada Di Paling Depan Kalau Polisi Memerintahkan Anda Untuk Jalan Lampunya Nyala Merah Kalau Anda Berkutat Bahwa Hukum Itu Adalah Peraturan Dengan Segala Simbolnya Lampu Menyala Merah Itu Simbol Tapi That is Law Anda Berkutat Pada Itu Maka Anda Mungkin Turun Dengan Teori Hukum Yang Sudah Ada Di Kepala Anda Itu Akan Anda Turun Mengatakan Pada Polisi Pak Polisi Pak Polisi Ini Bagaimana Pak Polisi Itu Penegak Hukum Tapi Ngajari Orang Ngajari Masyarakat Untuk Tidak Patuh Pada Hukum Loh Kok Bisa Loh Itu Lampu Nyala Merah Itu Artinya Bapak Polisi Polisi Akan Jawab Lampu Nyala Merah Artinya Simbol Itu Artinya Harus Berhenti Tapi Kenapa Bapak Ini Lampu Nyala Merah Malah Menyuruh Ini Pengguna Jalan Pengemudi Jalan Pengemudi Kendaraan Bermotor Itu Malah Berjalan Ini Artinya Anda Mengajari Orang Masyarakat Untuk Tidak Taat Pada Hukum Kira 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 Kalau Anda Ngomong Begitu Ke Polisi Kira Kira Apa Yang Terjadi Bisa Jadi Mas Anda Minggir Saya Tilang Melawan Petugas Coba Gimana Disitu Ketika Anda Memahami Hukum Hanya Sebagai Peraturan Kukur Disitu Pemahaman Hukum Sebagai Peraturan Tidak Lagi Bisa Dipertahankan Maka Behavior Perilaku Polisi Itu Adalah Hukum Kalau Sorenoso Kanto Mengatakan Bahwa Apa Itu Hukum Salah Satunya Hukum Itu Petugas Dengan Segala Perilakunya Artinya Apa Petugas Pun Itu Perilaku Disitu Bukan Sembarangan Apa Maksudnya Petugas Itu Melakukan Kegiatan Itu Untuk Kepentingan Umum Dalam Bahasa Lebih Konkret Lagi Apa Polisi Itu Memiliki Diskresi Ada Diskresi Dari Mana Kita Tau Ada Diskresi Kita Lihat Di Pasal 18 Ayat 1 Di Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Itu Ada Bahwa Untuk Kepentingan Umum Maka Petugas Kepolisian Dapat Melakukan Tindakan Atas Pertimbangan Sendiri Kalau Atas Pertimbangan Sendiri Kira-kira Bisa Nggak Menyalahi Peraturan Bisa Tapi Itu Memang Diberi Kemenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Terukur Maka 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 Perilagunya Tadi Adalah Hukum Nah Ini Sampai Disini Saudara-saudara Saya Tolong Juga Bisa Memahami Bahwa Oh Ternyata Begitu Ya Memahamannya Bahwa Law Is not Only Rule And Logic But Also Behavior Jadi Perilagu Itu Kita Katakan Sebagai Hukum Nah Ini Nanti Akan Menemukan Kompleksitas Dari Perilagu Itu Mulai Dari Apa Yang Dikatakan Oleh Montesquieu Ada Salvini Ada Hugen Erlich Ada Hart Ya Dan Dan Seterusnya Ini Bahkan Sampai Tahap Yang Terakhir Jadi Post Modern Theories Of Legal Pluralism Itu Ya Bagaimana Maksudnya Hukum Itu Begitu Plural Bukan Hukum Beraturan Tapi Berilaku Berilaku Dan Seterusnya Itu Nanti Terkait Juga Dengan Objek Hukum Berarti Juga Bukan Hukum Beraturan Berilaku Berilaku Terus Banyak Macem-macem Kalau Pak Prof. Suryano Sukanto Mencoba Untuk Membagi Ada Lima Konsep Tentang Hukum Apa Itu Hukum Mulai Dari Pertama Ada Ide Hukum Terutama Menyangkut Tentang Aspek Filosofisnya Yang Kedua Adalah Peraturan Yang Ketiga Itu Adalah Putusan Hakim Atau Disebut Sebagai Hukum In Concreto Kemudian Yang Keempat Itu Perilaku Yang Real Yang Bisa Didekati Dari Sisi Kuantitatif Kemudian Ada Perilaku Yang Sebagai Simbol Simbol Itu Pendekatannya Kualitatif Ini Ada Lima Macem Maka Dikatakan Plural Nah Apa Yang Menarik Dikatakan Oleh Griffith Misalnya Legal Pluralism Is The Fact Yang Kelima Ini Sebenarnya Kita Bisa Pahami Legal Pluralism Is The Fact Legal Centralism Is A Might Is An Ideal Is A Crime Bahkan Dikatakan An Illusion Jadi Kita Sadar Betul Disini Ternyata Dalam Praktik Dalam Masyarakat Kita Temukan Hukum Itu Bukan Bersifat Mono Atau Hanya Berupa Peraturan Perundang Undangan Ternyata Ternyata Ternyata